Intro Nama ku Aden Aku bekerja di salah satu pabrik di daerah Rancai Kek Rumah ku berada di daerah Bua Batu Cerita yang akan ku ceritakan malam ini Adalah ceritaku saat aku menginap di kontrakan temanku Yang tak jauh dari tempat ku bekerja Satu waktu aku pulang agak larut Banyaknya pekerjaan saat itu Benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kosan kontrakan temanku Di malam hari Kurang lebih Jam menunjukkan jam 10 malam Malas juga jika aku harus pulang ke rumah sendirian Mengingat rumah ku cukup jauh di Bua Batu Jadi ku putuskan menginap di kontrakan temanku itu Namanya Toto Alamatnya tak jauh dari pabrik Tepatnya sih Sekitaran daerah Jatinangor Karena kebetulan besoknya aku libur bekerja Jadi sekalian sajalah Menginap disana Dan bisa bergadang pikirku Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian Aku sampai di kontrakan Toto Dimana kontrakan ini Terdiri dari dua lantai Ada tiga kamar di lantai bawah Dan dua kamar di lantai atas Dan kamar Toto berada di lantai dua Di atas Kulat lampu di rumah itu sudah gelap Dan di kamar-kamar lain pun juga gelap Pikirku mungkin Anak-anak kontrakan disini sudah tidur Atau belum pulang Karena lampu rata-rata mati Sampai di kamar Toto Kulia Toto sedang mengobrol dengan temannya Yang juga mengontrak disana Assalamualaikum Tok Hai Singkat cerita Kami pun menghabiskan waktu malam itu Dengan mengobrol Bermain game Begadang lah Udara saat itu Cukup gerah Aku bilang ke Toto Akan kubuka sedikit pintu kamar Agar ada hal ini yang masuk Kubuka sedikit pintu kamar itu Dari celah pintu kamar yang terbuka Terlihat di seberangnya Adalah sebuah kamar Aku tanya pada Toto Di seberang itu kamar siapa Karena lampunya saat itu menyala Toto bilang Sepengetahuan dia sih masih kosong Belum ada yang ngisi Tapi memang Lampu kamarnya selalu dinyalakan Hmm Kalau itu kamar kosong Aku jadi kepikiran untuk mengontrak juga disana Agar tak harus pulak balik Dari rumah Ketepat kerja aku Dengan jarak yang cukup jauh Aku tengok lagi Ke arah kamar kosong itu Dan eh Loh Sekilas Aku melihat kau ada Yang mengintip ya Dari dalam jendela kamar itu Dan ketika aku menengok Dia seperti bersembunyi Iya Nampak jelas ada bayangan hitam Sama orang Mengintip di jendela Lalu saat ku tengok dia Seperti buru-buru bersembunyi Aku bangkit sebentar Ke arah depan kamar Toto Dan sedikit mengintip ke dalam kamar itu Dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya Kosong Mungkin salah lihat kalian Aku pun lanjut ke dalam Dan mengobrol lagi Tak terasa Waktu berlalu Dan saat itu sudah lebih dari jam 1 pagi Kami pun bersiap untuk tidur Teman Toto pamit kembali ke kamarnya Sedang aku dan Toto bersiap untuk istirahat Sebelum tidur Karena Ada rasa penasaran sedikit Aku bertanya pada Toto tentang kamar yang ada di seberangnya itu Aku tanya sudah berapa lama kosong Dan Memungkinkan tidak ya kalau aku tinggal di sana juga Toto menjawab Toto menjawab Ya Entah sudah berapa lama kamar itu kosong Setau dia Sejak dia mengontrak di sana Kamar itu sudah kosong Dan di antara kamar-kamar kosong lainnya Kamar itu sepertinya tidak disewakan Oleh pemilik rumah itu Pernah satu waktu Toto melihat Ada orang yang Akan mengontrak di sana Dan memilih kamar itu Karena kosong Namun Sak memilih rumah kontrakan ini Dia bilang Kamarnya sudah ada yang isi Jadi tidak dikontrakan Pilih saja kamar yang lain Begitu Namun sampai saat ini Tidak ada orang yang mengisinya Menarik kataku Sudahlah Hari semakin larut Aku pun terlalap dalam tidur Sampai Tiba-tiba Ada yang mengelus bibiku Terasa jari jemari yang Dingin Menyentuh kulit bibiku Reflek aku membuka mata Kuliat di seberangku Toto sedang tertidur Sambil meluk guling Namun terasa Sangat jelas Ada yang mengelus bibiku Mungkin binatang kali ya Aku pun kembali memenjamkan mataku Baru saja mataku terpejam Kembali ada yang menyentuh bibiku Kontan aku membuka mataku dan Tiba-tiba saja Menyeruak bau aneh Bau seperti Bau busuk Juga sekilas tercium seperti bau tanah Kuliat Toto masih di posisi yang sama di seberangku Berjarak kurang lebih 2 meter Dia sedang tertidur Memungiku Sambil meluk guling Dalam hati aku ingin membangunkan Toto Bau busuk dan Tanah yang bercampur itu Seakan-akan melewat di hidungku Aku pun memaksakan diri untuk terbangun Aku duduk di atas tempat tidur Yang tergeletak di lantai itu Aku lihat ke sekitar kamar Toto Tidak ada apa-apa Sampai Ada yang mengetuk pintu kamar Siapa yang mengetuk pintu kamar Tengah malam kayak gini Kuliat Toto masih tertidur nyenyak Apa mungkin teman Toto yang tadi ya Ada yang ketinggalan kan ya barangnya Aku langsung menuju pintu kamar untuk membukanya Dan ketika aku buka pintunya Tidak ada siapa-siapa di depan pintu Aku kembali menutup pintunya Baru saja pintunya tertutup Suara ketukan di depan pintunya terdengar lagi Sadar Ini sudah tidak wajar Aku pun coba membangunkan Toto 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 bangun Toto 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 Aku pegang gagang pintu Dan dengan cepat aku membuka pintu itu Dan ketika aku buka pintunya Astaga Terlihat berdiri di depan pintu kamar Sosok kakek tua Badannya kurus Rambutnya panjang beruban dengan kumis dan jenggot Agak sedikit bungkuk dengan baju pangsi hitam Berdiri di depan kamar Toto Dari sosok itulah tercium aroma bau busuk seperti sampah Sosok kakek tua itu hanya dia membungkuk tepat di depanku Terdengar dari mulutnya Ia meracap Seperti membaca manturan Tahu apakah itu Dan tiba-tiba saja Ia membuka mulutnya dan menganggah Dan tiba-tiba saja Ada-ada yang menyentuh pundaku Mencengkram pundaku dengan keras dan Ketika aku tengok ke belakang Ternyata itu Toto Toto Dan ketika aku lihat lagi ke arah pintu Sosok itu sudah hilang Tidak ada Toto bertanya padaku sedang apa Kuceritakan tadi ada yang mengetuk pintu Dan kuceritakan apa yang kulihat pada Toto tadi Sebelum dia menyadarkanku Toto tidak banyak membahas itu Selama dengar ceritaku Dia memintaku untuk segera tidur saja Kesokan harinya Toto pun mulai menceritakan padaku Tentang sosok yang kulihat semalam itu Dia bilang Dia juga pernah melihat sosok itu Kakek-kakek Yang terlihat di kamar seberang Dan beberapa orang di kontrakan ini pun Pernah melihat menampakan kakek-kakek tua itu Seperti sedang Bersemeti di dalam kamar Kadang sesekali terdengar suara batuk Dari arah kamar kosong itu Sempat ada rumor juga Katanya si sosok kakek itu pernah tinggal di kamar itu Entahlah Yang jelas Ketika sudah lewat tengah malam Jika mendengar suara ketukan Sudah pasti Dan seharusnya Tidak dibuka Itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis Di antara anak-anak kontrakan ini Karena aku tidak tahu Dan aku membukanya Maka aku bisa melihat siapa yang mengetuk pintu itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!